assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya firman bonsai pada kali ini saya mau ngecek bahan bonsai kimeng temen-temen bahan bogel temen-temen ini dulu hasil dari cangkoan ini temen-temen kira-kira besarnya sepotol kratin sekarang sudah seperti ini temen-temen kira-kira umur satu tahun ini temen-temen ini dulu program awalnya pecah batang temen-temen dari ukuran botol kratin yang temen-temen jadi pertama saya mau mengkating bonsai ini dulunya ini saya pakai cangkok angin temen-temen tapi akarnya sudah numbuh seperti ini untuk menemukan tabang temen-temen ini posisinya dari belakang temen-temen simak terus jangan skip tonton sampai habis temen-temen mudah-mudahan dan bermanfaat konten dari saya selamat menyaksikan saya mau mengkating bahan ini temen-temen ini yang nampak dari belakang temen-temen keting karena disini sudah ada titik bumbu kita ratakan seperti ini dulu kalau sudah hidup baru kita rapikan lagi temen-temen kalau sudah tumbuh supur untuk cabang yang kecil ini baru kita rapikan kembali temen-temen dan untuk yang ini inilah cabang pertama temen-temen saya kurangi dulu titik tunas-tunas yang kecil yang tidak saya pakai saya buang terlebih dahulu temen-temen biar makanannya fokus untuk yang kita inginkan temen-temen seperti ini kita kita tempel lagi ini temen-temen punahan cepat menyatu temen-temen karena ini kurang besar dan saya lakukan penempelan temen-temen seperti ini temen-temen biar kira temen-temen seperti ini saya lakukan penempelan untuk di sampingnya seperti ini temen-temen untuk cabang keduanya saya pakai sebelah kiri ini temen-temen juga masih dalam proses dalam penggabungan temen-temen nah yang ini temen-temen masih kira-kira satu bulan yang lalu saya gabung mudah-mudahan cepat menyatu yang penting pohonnya syukur terlebih dan ini untuk alur mahkota temen-temen yang sebelah sini temen-temen nah ini untuk mahkota nanti kalau sudah seimbang baru kita press lagi di sebelah sini temen-temen untuk cabang yang seperti ini kan terlalu rapat ini temen-temen kita bisa kurangi biar sinar mataharinya bisa masuk temen-temen biar tidak terjadi pembusuhan untuk yang ada di dalam temen-temen seperti ini temen-temen kita kurangi kita sisakan ujungnya saja temen-temen seperti ini mudah-mudahan cepat menyatu yang penting pohonnya syukur seolah ini cepat menyatu temen-temen ini dulu dari tempel juga temen-temen seperti ini temen-temen kita kurangi dikit-dikit aja temen-temen yang penting kita kurangi temen-temen seperti ini temen-temen saya kasih penyangga seperti ini buat narik ke bawah temen-temen kasih penyangga seperti ini buat narik ke bawah dan kita buang yang ini temen-temen yang tidak kita pakai kita buang biar makanannya fokus ke bawah temen-temen untuk yang ini juga kita buang temen-temen ini masih belum saya ikat temen-temen jadi saya mau ikat terlebih dahulu pakai paku juga bisa karena ini tempatnya sempit temen-temen terlalu banyak bahan tempatnya sempit jadi ya kayak gini eh tak adanya memaksakan diri ini temen-temen tempat nggak ada tapi bahan terlalu banyak untuk akarnya sudah tidak diragukan lagi temen-temen saya mau paku disini kita ikat aja biar lebih mudah untuk menggarapnya untuk kawatnya ini bisa kita lepas soalnya sudah masuk temen-temen kawatnya temen-temen biar pertumbuhannya lebih cepat seperti ini untuk yang ini kan saya dua tumbuh temen-temen dulu ya habis katingan seperti ini saya tancapkan alhamdulillah cukur-cukur hidup dan saya mau menempelkan di sebelah sini temen-temen biar tidak kelihatan kosong temen-temen biar lamba lebih kokoh tambah besar yang bawah temen-temen untuk tangan keduanya ini temen-temen untuk menutupi yang agak longgar seperti ini seperti ini temen-temen kita isi taruh di sini temen-temen kurangi terlebih dahulu untuk cabang-cabangnya seperti ini biar lebih mudah untuk menempel kita sisakan satu ini kita cabut saja temen-temen sudah tidak mau dibutuhkan saya paku di sebelah sini temen-temen lebih mudah saya tidak pakai kawat tapi saya pakai paku temen-temen seperti ini saya pakai kawat saya pakai paku kecil temen-temen karena batangnya pohonnya masih kecil saya pakai paku tripek ini temen-temen kira-kira seperti ini temen-temen kita buang dulu yang menutupi kita sisakan ujungnya saja tidak apa-apa temen-temen seperti ini temen-temen hasil akhirnya temen-temen weback dari belakang untuk yang ini kita ikat temen-temen biar biar lambahnya tuh kelihatan lebih kokoh temen-temen seperti ini temen-temen kita arahkan ke samping seperti ini juga bisa kita arahkan dan kita ikat kembali temen-temen bisa pakai kawat bisa pakai rovia dan juga bisa pakai karet kita ikat kembali seperti ini biar cepat menyatu temen-temen kira-kira seperti ini temen-temen akan kelihatan menutup disini temen-temen ini kalau sudah besar sudah subur mungkin ini bisa menutup dengan sendirinya temen-temen kalau nampak depan dari sini temen-temen kalau nampak depan dari sini dari sini ini untuk cabang pertama cabang kedua dan ini alur ke atas temen-temen mahkota mungkin ini saya pakai temen-temen ini untuk bagnya sudah ada yang kita cutting tadi yang pertama-tama kita cutting ini temen-temen ini untuk bag dan ini tangan kedua dan tangan pertama dan ini untuk mengisi dimensinya temen-temen biar tidak terlalu kosong temen-temen jadi saya mungkin kalau sudah tidak besar baru kita cutting kita sisakan 2 cm baru kita isi baru kita kalau cari tutup tim tumbuh lagi kita pakai 2 cm lagi temen-temen seperti itu temen-temen tujuannya saya bukannya untuk menggurui tapi juga untuk belajar temen-temen belajar bersama temen-temen apa yang saya bisa saya curahkan di channel ini biar bermanfaat temen-temen nah kiranya seperti ini dulu konten dari saya mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk para pemula dan jangan lupa like komen dan subscribe temen-temen biar tambah semangat untuk buat video-video yang baru temen-temen dan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih